Intro Kembali PSSI dan Sintayong harus terlibat dalam perdabatan cukup panas Pasalnya ada beberapa perkataan yang ternyata membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong merasa tidak nyaman Anggota esko PSSI Haruna Sumitro mengatakan pelatih timnas Indonesia Sintayong tersinggung dalam repat evaluasi usai piala AFF 2021 di Singapura Di piala AFF 2021, timnas Indonesia dengan mayoritas pemain muda menjadi runner-up usai kalah agregat 26 dari Thailand pada dua laga final Hasil itu jadi runner-up ke-6 bagi timnas Indonesia di piala AFF Pencapaian itu membuat Sintayong se-level dengan pelatih-pelatih lain yang gagal mengantar skuad Geruda juara piala AFF Menurut Haruna, persepsi tersebut yang membuat Sintayong tidak senang dengan respon esko PSSI dalam rapat evaluasi itu Tersinggungnya itu bisa dibilang gini Indonesia itu kalau hanya runner-up sudah biasa ucap Haruna Sebelum anda itu Indonesia sudah lima kali jadi runner-up Ya ada atau tidak adanya Sintayong itu persepsi tertinggi kita itu runner-up ucap Haruna menambahkan Menurut Haruna, capaian di piala AFF 2021 itu berbeda dengan ekspetasi publik Indonesia terhadap Sintayong yang diharapkan meraih gelar juara Haruna membandingkan dengan ketika Sintayong akan menggantikan Luis Mila Pada masa itu, supporter Indonesia ramai mendesak PSSI mempertahankan pelatih asal Spanyol tersebut Karena dianggap bisa memberikan prestasi bagi timnas Indonesia Kalau prestasinya hanya runner-up, ya apa bedanya dengan yang kemarin pelatih sebelumnya? Lebih-lebih kemarin ada yang ngomong apa bedanya dia dengan Simon McManamy Simon juga maksimalnya runner-up Itu mungkin yang membuat dia tersinggung kata Haruna